Hai assalamualaikum banyak sekali yang bertanya ya Bang saya ditabrak tapi kok saya yang disuruh ganti rugi kata dia nah dia bawa mobil nih lalu ditabrak sama motor lalu motornya itu malah minta ganti rugi katanya ada juga yang sebaliknya dia bawa motor disenggul sama mobil karena mobilnya mahal pemilik mobil malah nuntut dia pula gitu ya artinya dia merasa benar gitu ya tapi karena sudah tabrakan di jalan raya jadi takutkan apalagi dibawa ke kantor polisi sudah takut aja umumnya ini yang kalau kendaraan yang lebih besar ya mereka pasti takutkan akhirnya mereka berdamai di jalan ketika biaya perdamaiannya terlalu besar akhirnya bingung sendiri jadi begini ya teman-temannya udah sering sekali saya sampaikan tapi masih banyak yang bertanya kayaknya mereka ini bukan bertanya karena nggak ngerti lagi tapi karena tidak percaya diri ya takut disalahkan takut petugas malah menyalahkan dia karena kendaraannya lebih besar teman-teman semua ada dasar hukumnya kalau kita bicara hukum maka patokan kita adalah undang-undang hukumnya ya di dalam undang-undang lalu lintas itu dijelaskan bahwa yang menjadi tersangka ya dalam kecelakaan lalu lintas adalah si penyebab kecelakaan sering saya katakan atau yang lalai tidak peduli kendaraan besar kendaraan kecil atau pejalan kaki bahkan kalau pihak ketiga yang menyebabkan kecelakaan misalnya nih Anda menghindari ayam karena ada ayam nyebrang Anda hindari akhirnya nabrak orang kan nah ini penyebabnya kecelakaan ini kan ayam tadi kan berarti ayam itu yang salah nah karena ayam ini tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya maka yang bertanggungjawab adalah pemilik ayam dia membiarkan ayamnya berkeliaran itu diatur juga di kitab undang-undang hukum perdata kita artinya dalam kecelakaan lalu lintas itu yang salah yang jadi tersangka adalah si penyebabnya gitu jadi kalau Anda merasa bukan penyebabnya Anda merasa sudah tertib berlalu lintas tidak lalai tapi lawan Anda yang lalai sudah jangan takut kalau kalian tidak menemukan perdamaian gitu tidak sepakat bawa saja ke proses hukum bawa ke kantor polisi minta supaya diproses hukum jangan takut nanti di pengadilan pun kan Hakim akan memeriksa pasti Hakim akan menyalahkan yang lalai yang tidak mentah di peraturan gitu dan saya ingatkan lagi ini tidak ada kaitan dengan SDNK atau SIM ya meskipun dia tidak punya SIM tapi kalau yang menyebabkan kecelakaan itu yang punya SIM ya maka tetap saja yang punya SIM itu yang salah karena dia lalai kan gitu ya itu kalau kita bicara kecelakaan lalu lintas tapi banyak teman-teman ini selalu berusaha damai-dame di jalan karena khawatir kalau dibawa kantor polisi jadi ribet ujung-ujungnya malah benar-benar ribet kan jadi saran saya kalau terjadi kecelakaan dan kalian ini tidak bisa mendapatkan kesepakatan ada yang keras kepala sudah jangan tunggu lama-lama bawa saja ke kantor polisi minta diproses hukum biar Hakim lah yang akan menentukan siapa yang salah siapa yang lalai siapa yang harus ganti rugi begitu ya kita harus patokannya hukum ya bukan perasaan saya katakan hukumnya seperti apa kalau memang hukumnya seperti itu ya enggak usah takut ya kecuali ya kecuali anda yang lalai anda yang salah merasa bersalah Anda harus pandai-pandai ngomong dengan lawan Anda supaya kalian bisa mendapatkan kesepakatan begitu ya teman-temannya tetap bersamalah maut Indonesia pelopor masyarakat cerdas hukum Assalamualaikum selamat menikmati